Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sahabat 10 menit Pelajaran yang ketiga dengan judul melihat orang melalui penglihatan Yesus Mari kita lihat di dalam ayat hafalannya tertulis di dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-19 Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan dimanapun kita berada Tema pelajaran pekan ini adalah melihat orang melalui penglihatan Yesus Secara khusus berfokus pada pentingnya Seseorang menuntun orang lain untuk datang kepada Yesus Yesus melihat manusia bukan seperti keadaan mereka saat ini Namun bagaimana potensi mereka pada masa mendatang Dia melihat potensi mereka untuk kerajaan Allah Dia melihat kerinduan dalam setiap hati manusia untuk mengenal Allah Itulah cara Yesus melihat manusia untuk dia selamatkan Dan bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat orang lain melalui penglihatan Yesus Kita melihat setiap orang yang kita temui sebagai orang yang dapat dimenangkan bagi Kristus Orang yang dapat kita dekatkan untuk mengerti dan memahami siapa itu Yesus Tidak peduli bagaimanapun kondisi kehidupannya Mereka memiliki kerinduan dalam hati mereka untuk mengenal Yesus Hal ini sangatlah besar bagi wanita Samaria Sida-sida Etopia Pencuri di kayu salib Kepada pasukan Roma Dan banyak lagi pencuri kebenaran dalam perjanjian baru Ada kekosongan jiwa Tanpa Kristus di dalam kehidupan mereka Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Menyadari kebenaran kekal menyanggupkan kita Untuk melihat orang dengan cara pandang yang baru Apakah mereka sadar atau tidak Mereka memiliki kekosongan Akan hadirat Allah dalam hidup mereka Meski setiap individu merasakan kebutuhan itu Mereka juga memiliki kerinduan untuk mengenal Lebih dekat Allah yang kita sembah Allah yang kita puja Yang memberikan kepada kita kemampuan Untuk bagaimana menjangkau mereka-mereka Yang membutuhkan Yesus dalam kehidupan mereka Adalah rencana Allah bagi kita masing-masing Kita melihat dan menggunakan kesempatan Bagi kita yang diberikan Tuhan Di sekitar kita untuk menuntun Sahabat-sahabat kita Saudara-saudara kita Untuk datang kepada Yesus Dan banyak orang yang tidak pernah datang Kecuali kita membawa mereka Sebagaimana Tuhan rindukan kita Yang telah mengenal Dia Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran satu pekan ini sangat baik sekali Tinggal kita bagaimana untuk melakukan Di dalam kehidupan kita setiap hari Bagaimana dengan Yesus ketika Dia menyembuhkan seorang buta di Bethsaida Saudara-saudara Ketika Yesus melakukan penyembuhan Ada dua tahap yang dilakukannya Terhadap orang buta yang di Bethsaida Memiliki peran istimewa Bagi kesaksian kita pada hari ini Sangatlah penting dikatakan Untuk mencatat lokasi penyembuhan itu terjadi Bethsaida diyakini berada pada Pantai utara Laut Galilea Lokasi yang tepat masih diperdebatkan Oleh para alih Kota itu pertama kali disebutkan Dalam Injil bersama dengan Jerusalem dan Kapernau Disinilah Yesus memanggil Filipus Memanggil Petrus Dan Andreas Untuk menjadi murid-muridnya Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita Di tempat dimana kita berada Tuhan telah memanggil saudara dan saya Maka kita juga Mau digunakan Untuk memanggil saudara-saudara kita Memanggil orang lain Untuk datang mengenal Yesus Sebagai juruselamat pribadinya Sebagai tambahan untuk belas kasihan Yesus Dikatakan bagi orang buta ini Nyatalah bahwa dia sedang mengajarkan Pelajaran rohani Yang lebih dalam kepada umur-muridnya Dia merindukan agar mereka menyadari Bahwa ada orang-orang yang membutuhkan Di sekitar mereka Yang akan terbuka pada Injil Jika kebutuhan jasmani mereka Dipenuhi terlebih dahulu Jiwa-jiwa yang membutuhkan itu Ada dimana-mana Bahkan di Bethsaida sekalibu Bapak-Ibu dan saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita mau menjangkau orang lain Kita penuhi kebutuhan hidup mereka Kebutuhan jasmaninya Sebagaimana Yesus lakukan kepada orang yang buta Di Bethsaida ini Dia penuhi kebutuhan jasmaninya Dia sembuhkan dia Dari kebutaan Dan lalu Dia menjadi saksi kepada orang lain Saudara-saudara ada beberapa alasan penting Mengapa Yesus menyembuhkan orang buta ini Dalam dua tahap Sebab penyembuhan ini merupakan Satu-satunya peristiwa dalam Injil Dimana orang yang disembuhkan oleh Yesus Tidak segera sembuh Pastilah ada yang penting Dalam kisah penyembuhan ini Yang tidak dapat dilihat di bagian dalam Alkitab lain Pertama Saudara-saudara Mujijat itu menyatakan belas kasihan Yesus Ada belas kasihan Yesus Kepada orang yang buta tersebut Untuk sesaat Saudara-saudara dikatakan Bagaimana merasa sulit melihat dengan jelas Jika kita pernah berada dalam ruangan yang gelap Beberapa jam Lalu tiba-tiba kita berada di ruangan yang terang Maka kita akan beradaptasi dalam situasi saat itu Untuk menyesuaikan penglihatan kita di tempat yang terang Untuk sesaat lamanya dikatakan Mungkin kita sulit melihat dengan jelas Membutuhkan waktu bagi mata kita Untuk menyesuaikan kepada terang Jika kita telah cukup lama dalam ruangan yang gelap Saudara-saudara jika Anda tadinya buta Maka Sinar yang datang dengan tiba-tiba Justru akan memberikan dampak Yang serius kepada Anda Yesus menyembuhkan orang itu dalam dua tahap Agar matanya dapat menyesuaikan dengan terang secara perlahan-lahan Yesus penuh rahmat Dia memahami kondisi kita Dan dengan senang melayani kebutuhan kita Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Ada makna rohani dari penyembuhan yang dilakukan Yesus Kepada orang buta yang mimpi saedai Ada kemungkinan juga saudara-saudara bahwa Yesus rindu Untuk menyatakan kepada pengikutnya Betapa pentingnya sentuhan yang kedua Sering kali kita mengalami setengah buta Kita melihat orang lain di sekitar kita seperti pohon yang berjalan Ketika roh kudus melepaskan kotoran itu dari mata kita Kita juga akan melihat orang yang ada di sekitar kita Dengan lebih jelas Inilah kerinduan Tuhan Untuk kita sebagai pengikutnya Melihat orang lain dengan cara Yesus melihat Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Bagaimana dengan Yesus ketika melayani seorang wanita Samaria Yesus meruntuhkan tembok prasangka antara orang Jawudi dan Samaria Satu tujuan dalam pikirannya yaitu untuk menyatakan kepada murid-muridnya Bahwa orang-orang Samaria terbuka pada Injil Yesus melihat wanita yang malang ini lewat belas kasihan ilahi Dengan cermat ia mengamati Dia datang ke sumur di siang hari Dimana panas terik matahari menyengatnya Ini datang di pagi hari Disana mereka berkumpul bersosial dan mengambil air untuk kebutuhan hari itu Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Kita melihat Bagaimana Yesus bertemu dengan wanita Samaria Dia meminta sesuatu kepada wanita itu Yaitu air untuk dibinuh Tetapi tujuan Yesus adalah sederhana Bagaimana dia supaya meruntuhkan tembok Antara orang Samaria dengan orang Jawudi Bapak ibu dan saudara-saudara Dari pengalaman kisah tentang Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini Ini bisa kita ambil sesuatu Poin yang sangat penting Bagaimana akhirnya wanita ini Dengan perkataan sentuhan ucapan yang dinyatakan oleh Yesus Telah membuat wanita Samaria ini bertanya-tanya Siapakah gerangan yang bercakap-cakap dengan dirinya Saudara-saudara karena gembira dikatakan dia lupa Alasan utama mengapa dia ke sumur hari itu Dia meninggalkan kendi airnya di belakang Dan berlari menceritakan kisah pertemuannya dengan Kristus Lalu apalagi kesaksian yang menghasilkan kebangunan rohani Di seluruh wilayah itu Inilah satu bukti bagaimana Yesus telah meruntuhkan tembok Akhirnya seorang wanita Samaria yang kehidupannya Yesus ketahui Dan akhirnya dia bisa menjadi saksi dan banyak orang mengenal di tempat itu Siapa Yesus itu sebenarnya Bapak ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai aplikasi kehidupan dalam pelajaran sekolah sahabat ini Dikatakan mulailah dari mana Anda berada Yesus menyarankan agar murid-muridnya mulai menghabarkan Injil Dimanapun mereka berada Tidak ada tempat untuk memulai lebih baik Dari mana Anda berada Murid-murid pertama kali membagikan Injil di Jerusalem Judea dan Samaria Kemudian di ujung bumi Ada banyak orang di sekitar kita yang mencari kedamaian Dan makna hidup yang hanya dapat diberikan oleh Kristus Yesus mengundang kita untuk memulai membagikan kasihnya dalam keluarga kita Kepada tetangga kita Di tempat kita kerja Dan di komunitas di mana kita berada Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Pelajaran sekolah sahabat sepanjang pekan ini Sebagai satu kesimpulan yang terbaik yang bisa kita dapatkan Adalah Jadilah engkau sebagai pelayan Tuhan Jadilah engkau menjadi saksi dimanapun engkau berada Yang terutama engkau menjadi saksi di rumahmu Tetanggamu Di tempat engkau bekerja Dan dimanapun engkau berada Kiranya Tuhan yang memberkati kita Haleluya Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Terpujilah engkau sebagai Tuhan Allah kali kami Yang kami sembah siang dan malam Di mana kami percaya Engkau lah kekuatan kami Ketika kami belajar akan renungan Ataupun pelajaran sekolah sahabat ini Biarlah kiranya Tuhan roh kudusmu Yang menyanggupkan kami Supaya kami bisa menjadi saksi-saksi yang engkau gunakan Khususnya untuk menjadi saksi Di rumah tangga kami Di lingkungan di tempat kami mana tinggal Di tempat kami bekerja Dan dimana kami berada Kiranya Tuhan Engkau memberkati seluruh pemirsa Apabila ada yang sakit engkau sembuhkan mereka Yang lemah iman yang engkau kuatkan dan tegukan Dan biarlah kiranya suka cita senantiasa Menjadi bagian kami Dalam nama Yesus kami telah berdoa Dan mengucap syukur haleluya Amin Dan mengucap syukur haleluya